Halo semuanya kembali lagi di channel Hitspedia Hasil optimal diraih oleh Franco Merbidelli dan Valentino Rossi Dalam sesi free practice yang kedua Merbidelli ada di urutan kelima Sementara itu Valentino Rossi ada di urutan yang ke sembilan Dalam sesi free practice yang pertama Sebetulnya Valentino Rossi ada di urutan yang ke empat belas Dengan catatan waktu 1 menit 41,524 detik Namun dalam sesi free practice yang kedua Valentino Rossi mencatatkan di urutan yang ke sembilan Dan ada perbaikan waktu yang sangat signifikan Yaitu 1 menit 32,669 detik Ya naik kurang lebih 6 detik dari catatan free practice yang pertama Dalam sesi ini tentu yang menjadi yang tercepat adalah Zohan Zarko hanya terpauh 1 menit 31 detik Dalam sesi kali ini banyak sekali pembalap yang mengalami crash Salah satunya adalah Johan Mir bahkan dari satu timnya Yaitu Alec Irins juga mengalami crash Begitu juga dengan 2 pembalap Ducati Bagnaya dan juga Jack Miller mengalami crash dalam sesi ini Dan yang menariknya lagi Alec Espargaro dari tim Aprilia juga mengalami crash dalam sesi free practice yang kedua ini Sehingga tidak bisa mencatatkan waktu terbaiknya Dan ditutup oleh crash yang dialami oleh Fabio Quartararo dalam sesi ini Namun dia masih bisa mencatatkan waktu terbaik kedua dalam sesi free practice yang kedua ini Terima kasih telah menonton!